Selamat pagi dengan channel saya Ndata Tung bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanallah hari ini langsung aja saya memberikan ilmu bagaimana caranya mengatasi kulkas awang kulkas LG satu pintu mereknya Cool Max tulip Cool Max tulip Cool Max Neo tulip kasusnya apa kasusnya ketusuk pisau ya ini yang sering sekali saya ucapkan atau sering sekali saya edukasi sama teman-teman jangan pernah melepas atau membongkar batu es anda bongkahan batu es ini dengan menggunakan benda tajam ya ini saya sudah edukasi berkali-kali sama teman-teman tapi mungkin Bapak ini Bapak siapa Bang Bapak Amr nah mungkin Bapak ini tidak melihat edukasi atau pemberitahuan atau notifikasi dari Ndata Tung makanya beliau hajar aja pakai pisau ini buktinya nih Bang ini adalah korban dari KDRT korban dari ketusuk pisau nih bagaimana trik-triknya untuk mengatasi kulkas yang seperti ini Mas Andre sebentar lagi saya akan berikan edukasinya sama teman-teman silakan teman-teman dikomen apakah suara dan gambar saya terdengar dengan jelas atau putus-putus jadi buat perhatian teman-teman ya buat perhatian buat teman-teman jangan sekali-kali anda menggunakan benda tajam kalau lagi ngupas eh ngupas Bang nguras Hai kalau lagi nguras kulkas atau lagi ngambil batu es yang terlalu tebal di sini ya terlalu tebal di sini ini ada ingin mengambil batu esnya Bang kemudian ada berakai benda tajam itu nggak boleh ya nggak boleh karena apa karena hal tersebut akan bisa menyebabkan kulkasnya jadi bocor ya Hai silahkan dikomen teman-teman gambar suara aman apora kita cek lubang suaranya Bang tahunnya surat kentang Hai silahkan teman-teman dikomen gambar suara aman apora terima kasih yang udah ngasih jempol terima kasih yang udah share saya doakan anda semakin banyak ilmu semakin banyak kejurinya bentar suara aman enggak teman-teman Bapak Dimas Joko jelas Bang thank you buat teman-teman ini silahkan Oke silahkan teman-teman ini dikomen apakah suara dan gambar saya terdengar dengan jelas atau putuh-putuh silahkan tak kan Oke tes 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 suara atau suara tes suara Hai Nani bagus nih pertanyaan bagus nih Bapak Dimas Joko problem seperti ini bisa nol rupiah juga ngapang bisa Bapak Joko bisa problem seperti ini bisa nol rupiah gampang Bapak Joko Anda tinggal ke bengkel saya kemudian ada minta alu platinum lalu tadi gini dong nih alu batu segini kemudian preonnya setengah ya saya kasih nol rupiah Bapak Dimas Joko ya oke bisa nol rupiah yang penting ada paham betul ilmu-ilmunya Oke kita lanjut Bang ya saya akan buktikan sama teman-teman kalau kasus ini adalah ketusuk pisau nih di sini untuk memastikan bahwasannya kukasih ketusuk pisau atau tidak gampang sini tapi memang ada teman-teman tinggal potong jalur ini nih ini buat pangkau kirin juga silahkan diperhatikan teman-teman tinggal potong jalur jalur pipa hisap ya jalur pipa hisap ini yang dari evap ini kan pipa hisap ada dua satu di sini satu buat ngisi preon ini yang buat ngisi preon ini yang buat ke atas yang buat hisapnya ke atas nih yang ketemu dengan evap ini kita potong potong seperti ini kesimpulannya sebenarnya kalau misalnya pada saat dipotong dia nggak ada keluar preon ya udah pasti ini kulkas bocor ya karena ketusuk pisau ketusuk benda tajam pipa ini yang ke atas ya yang dari evap ke atas nih atau pipa hisap hai 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 tuh enggak kurapapun eh kalau yang normal kalau kulkasnya ada preonnya pasti kursus gitu selanjutnya nih teman-teman tinggal segel sini ini tinggal di segel tinggal di las Hai sambil asan lubang terima kasih jempol terima kasih udah share saya dokter ada semakin banyak ilmu semakin banyak rezeki nya mana koreksinya Bang ya alat perangnya ngerti luarin tang obeng dan sebagainya nah kita segel di sini ya kita las di sini kalau anda dua orang satu orang suruh apa nih Bang suruh nahan ya tapi kalau anda sendirian ini di segel di segel pakai las ini pakai las modifikasi yang ditatum ya buat teman-teman pengen beli anda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi nah ini kita segel kita las pipa yang dari atasnya ya aman Bang hai 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 nah pipa yang dari atas ini yang dari evaporator kita segel kita las seperti ini tapi kalau anda bu Anda yang bekerja dua orang gampang orang kedua suruh nahan seperti ini pakai jempol tapi kau sendirian anda tahan anda segel aja disitu kemudian di sini nih dicolokin ya Allah ya Rok selanjutnya kita colokin nah kita putar seperti ini kita colokin kulkasnya sabun celek udah di Bang ya Oh iya Hai brown terbang 800 800 orang bener bang 800 orang hari ini beruntung saya kekandukasi bagaimana caranya mengatasi kulkasnya wang setesk pisau ketebang tohirin ya kulkasnya ketesk pisau tadi yang belakang udah di yang pipa isapnya udah segel kemudian di sini teman-teman tinggal colokin kulkasnya 123 colok nah habis itu teman-teman tinggal eh apa nih tinggal kasih titik-titik yang ada sabunnya sabunnya mana Bang tohirin ya Salam mana Bang sabunnya di biar teman-teman lihat ada yang keluar baik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda oke di sini teman-teman bisa perhatikan ada yang keluar tapi bukan duit ya ada yang keluar bukan duit pusat dah Hai masa digigit C koirin kita pakai selai oleh pakai sabun colek ya Nah ngetes bocornya pakai sabun colek aja Hai nah perhatikan di sini nanti saya akan kasih itu sama temen-temen Nah nih nih bocor nih temen-temen ya nih bocor nih 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 bocor nih Nah tuh sabunnya langsung ketip Bang ya Nah tuh ini disebabkan karena apa karena anda lagi nguras dia anda hajar pakai pisau Nah tuh nah nih udah bau banget sekarang kita akan lakukan perbaikan kita cabut colokan cabut dapet cabut colokan kemudian anda tunggu anginnya habis dulu Bang ya ada tunggu anginnya habis dulu kemudian kita tambel di situ nih kita tambel ya kita tambel lapnya belum siapa ya kita akan tambel sini sebelum ditambel Anda harus mengampas dahulu sini nih diampas dibersihkan titik ini nih titik yang bermasalah ini anda hajar dulu ya anda titik-titik ini nih apa Bang Pesok banget setajam Pesok pakai Pesok Sorry Bang sambil berubang harus kita hajar dulu pakai lap kita bersih pakai lap intinya titik ini ini nanti kita akan bersihkan dengan alu Platinum ya kita akan tambah dengan alu Platinum oleh sebab itu kita harus mengerok apa-apa mengerok ininya Bang dikrokrok temennya cetanya dibuang dulu ya Dapatan Bang seribu lebih silahkan di-share ya bila anda suka dengan tayangan ini ingin membantu lebih banyak orang lagi silahkan di-share ya biar apa biar orang-orang pada tahu andretatum ngasih ilmu sama anda ya sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha Bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda Oh informasi Bang tadi kita kata dibuka kelas betul kita juga sudah buka kelas online maupun offline ya buat teman-teman yang ingin ikut kelas offline haupun online bersama andretatum teman-teman bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau di setiap video-video andretatum kita kelas online itu berarti Anda ketemu sama andretatum secara online offline itu Anda tatap muka sama andretatum ya Anda bisa nanya habis-habisan sama andretatum kelas offline maupun kas online sudah dibuka tinggal daftar aja hubungi nomor-nomor yang ada di deskripsi nanti akan belajar ya tentang ilmu kulkas ilmu mesin cuci ini sama ilmu modul hai kita tinggal krok-krok krok-krok ini nah kita bersihkan titik yang bermasalah ini oke selanjutnya kita tinggal penyokin temen-temen ya kita eh kita penyokin Bang kita penyokin ke dalam kita penyokin temen-temen ini kita penyokin ke dalam ya ya Nah di mobil kita penyokin ke dalam ini bentuknya kayak ini Bang kayak apa pisau dah tajuk apa bukan bukan lancip sobe ya sobek dia nih nih sobek temen-temen nih nah kita tekan gelap seperti ini kenapa h ambiente Hai tangannya matangnya bang Hai harusnya disiapkan semua bang jangan di sini tapi suci ilmu hai 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 angkirnya mana kok tuh kursi hai 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 tatang jenggling kedalam temen ya ah kita jenggling kedalam Oke oke nah nah ini kita gerok lagi Bang silahkan di-share di-share ke teman-teman yang lain biarpada tahu semuanya kita bagi-bagi yang mau nah oke nih selanjutnya kita alas ya kita hajar pakai las nah deh cukup oke deh ini set kita hajar pakai las Bang sengnya mana Bang oh my god seng itu loh Bang yang buat ngelas itu Bang kita hajar pakai las ya namanya apa namanya adalah aluplatinum nah nih namanya aluplatinum nih buat temen-temen beli anda bisa hubungi nomor yang ada di desisi deskripsi nggak bisa pakai perak dia nggak bisa pakai perak dia harus pakai barang yang namanya aluplatinum aluplatinum cairan khusus untuk nambil evap kita las Bang ingat sistemnya apa sistemnya adalah tetes ya jangan nempel ya netes dia netes tes 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 gitu ya netes jangan nempel semoga kalian bisa nangap objeknya Oke Nomor 1 ya Nomor 1 Alberto Francisco Giubuk, Cilomok, Banyuwas, Jawa Tengah Oke, kegambar enggak teman? Kegambar enggak teman? Tapi secara cepat Karena ini anda enggak? Bukan nih biasanya untuk teknisi-teknisi pemula Ini dibuka nih bang Atau bang listnya ya? List listnya dibuka nih Kalau ini secara cepat Secara cepat Kegambar enggak teman? Silahkan dipartikan Sebentar, saya cek dulu bang Oke Terima kasih udah sempol Terima kasih udah share Semakin banyak ilmu Semakin banyak kerjakinya Sebentar, saya cek dulu Paham apa orang nih? Jadi jurusnya Jurus netes ya Jurusnya jurus netes Ditetesin Ditetesin kayak orang netes troll Ditetesin kayak orang netes Netes telor Ditetesin kayak orang netesin mata ya Netes Netes ya Nah nih Belum anda tes Kalau aman berarti Kita bisa langsung lakukan proses yang namanya flushing Kemudian isi apa bang? Isi freon Oke Tapi kalau belum aman Kita bisa las ulang Nah Ini saya butuh dua orang nih Kalau seperti ini Karena ini udah ditambel Takutnya kalau saya colokin terus Nanti dia bisa Apa namu bang? Bisa mental disininya nih Ini saya potong dulu bang Ini saya potong lagi ya Saya akan tes disini Kita testing Testing apakah sudah benar atau tidak Disini kita potong lagi disini Nah disini potong Nanti ini akan ditahan oleh tim saya ya Nah bang tohirin Nah ini kita potong Nah Oke Motong ini Kalau motong ini Saya kasih tau juga sama anda Ya Kalau motong pipa ini Caranya Taruh di tengah-tengah roda Ya Kalau motong ini Taruh di tengah-tengah roda Maksudnya gimana Saya kasih tau Nanti dia akan lama-lama kepotong Oke itu Sekarang saya colokin Kemudian nanti disini Akan ditahan oleh bang tohirin ya Nah Dapat bang colokan Colokin Nah Colokin Kemudian disini akan ditahan oleh bang tohirin Silahkan ditahan bang tohirin Nah Ditahan disini Nah ditahan Nah lepas Nah Buang dulu tangannya Tangannya buang dulu Tangannya lepas dulu Tolong Nah perhatikan ya Titik itu temen ya Nih Titik ini akan ditahan oleh bang tohirin Nah Titik ini akan ditahan oleh bang tohirin Lepas Sorry lepas dulu Nih Ini adalah yang dari evap ya Ini yang dari evap nih Yang dari evap ini Ditahan Lepas ya Nih yang ini nih Misalnya di atas masih keluar gelembung Berarti Masih bocor Tapi kalau udah gak keluar gelembung Berarti aman Tahan bang tohirin Tahan Lepas Nah seperti itu ya Nanti bang tohirin akan Menahan dan saya akan mengecek disini Kalau disini gelembungnya keluar Berarti masih bocor Tapi kalau udah gak keluar berarti aman Nah Tahan Oke aman ya Gak bocor ya Aman Lepas Tahan Aman temen ya Aman ya tuh Gak bocor lagi ya Aman ya Lepas Nah Perfecto temen temen ya Perfecto Nomornya uno Roldiano Apa Apa nih Perfecto Nomornya uno Francisco Cilangok Banyumas Jawa Tengah Nah tuh Temen temen ya Nah tuh tahan Kita akan colok Tahan Lepas Tahan lagi Yang kuat Kalau pertanda Mesinya bagus adalah Tangan kita gak kuat temen temen Jadi kalau bang tohirin Tangannya gak kuat Berarti Mesinya masih bagus Dan ini juga bisa menjadi Tekan Apa ini Pengetesan Terhadap tekanan bocor ini Ya berarti ini udah gak bocor lagi nih Yang ini ya Tangan gak kuat bilang Gak kuat Gak kuat Lepas Nah Sampai tangannya gak kuat Berarti aman ya Berarti ini udah perfecto Udah aman ya Selanjutnya kita Akulkan proses yang namanya Vacuum isi freon Flashing Vacuum isi freon Nah Ya Aman Aman Terima kasih yang udah ngasih jempol Terima kasih udah share Setelah kan anda Semakin pengilmu Banyak ketiga informasi juga buat temen temen Saya coba Saya coba dulu bang Celokannya Buka jual spare part ya Jual spare part pengiriman seluruh Indonesia gratis video tutorial Yang mau beli spare part sama Andretatum Anda bisa hubungi nomor yang ada di desisi bang ya Atau di setiap video-video Andretatum Silahkan telepon aja Nanti mbak admin akan menjawab pesan anda Nah Dengan Termat Selanjutnya kita lakukan proses yang namanya Vacuum Flashing Kemudian isi freon Oke Saya butuh ini Butuh ini Ini Nah Oke Nah Sebelum kita flashing Kita harus melakukan penggantian terhadap barang ini nih Namanya adalah filter Filter atau strainer Filter atau strainer Kenapa harus diganti mas Andretatum Karena alat ini di Apa namanya Dipakai hanya sekali dipakai Ya Kalau sudah berkali-kali biasanya nanti akan mamfet Kalau mamfet Kerja dua kali Kerja dua kali waktu anda habis Ingat Seorang pembisnis harus bisa memanajemen waktu Jangan buang-buang waktu Lebih baik untung dikit tapi volumenya banyak Daripada untung banyak tapi volumenya dikit Volumenya dikit disebabkan apa? Karena kualitas anda jelek Kualitas terhadap konsumen jelek Jadi Kerja dua kali Otomatis volumenya jadi berkurang Mending untung dikit tapi berkah Dan banyak volumenya Daripada untung banyak tapi kagak berkah Ngadalin konsumen Ngebohongin konsumen Uang dimakan Akistri jadi gak berkah Agak ceramah teman-teman ya Nah Kita tinggal ganti dulu Barang ini namanya filter Filter ini kita ganti bang Kita akan lepas dulu Kita lepas dulu Saya potek-potek Saya live streaming setiap hari ya Live streaming setiap hari Saya bagi-bagi ilmu gratis setiap hari Anda tinggal ikuti halaman ini Nyalakan lonceng Nanti Dapat Informasi ilmu-ilmu gratis Dari Andre Tato Nah Kita lepas dulunya bang Apanya bang Apa namanya bang Filternya kita lepas Filter kita lepas Pakai last Double Last modifikasi Andre Tato Lepas dulu lastnya Filternya lepas Oke 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 Nah Oke Paget bang Nah Lepas bang ya Lepas nih Pakai last modifikasi Andre Tato Super cepat Super mantap Yang mau beli Anda bisa hubungi Nomor-nomor Yang ada di deskripsi Atau di studio Video-video Andre Tato Pasang filter baru Ini adalah filter kosong Kenapa masanya pakai filter kosong Pokoknya filter baru Filter kosong Lebih enteng Daripada filter baru Itu alasannya Yang kedua Lebih murah Nah Tapi berkualitas Oke Kita last Seperti ini Kita pasang perak Kita pakai perak Ini ada Tapan lagi bang Terima kasih Terima kasih yang udah Sempo Terima kasih yang udah Share Sedokan anda Semakin baik ilmu Semakin banyak Rezekinya Harusnya Sengnya dibawa bang Masuk Nah Ada Ini bakar ini Ini bukan Ini ya Nah Kita hajar bang Nah Sini Oke Oke Perhatikan teman-teman ya Oke Terima kasih yang baru Kita sambungkan Antara Kapiler original original dengan kapiler untuk flashing nah apa yang berpasang kita ini banget terpasang ini kapiler originalnya ya atau kapil yang ntaris ya ntaris lepas lu Bang pastur lainnya nih kabelnya dan digigit apa nying-nying nah kabelnya dong itu enggak joget-joget saya dari ya terima kasih yang ada jempol terima kasih udah share saya dokter ada semakin baik ilmu bayar ceritinya saya solasi dulu ya ini soalnya kabelnya digigit tikus nih takutnya nanti saya lagi beraksi saya joget-joget ya udah kita pasang ini kapiler originalnya nah seperti ini nah pasang di sini nah kan ada dua lubang nih bebas seseranda pakai lubang apa lubang B pasang sini tet oke nah kemudian pasang lagi kapiler yang kedua atau kapiler buntu dan nanti ini nanti kita akan fungsikan untuk proses yang namanya Allah flushing kita pasang juga kapiler yang kedua kapiler ini nanti akan kita fungikan untuk proses yang namanya flashing pasang silang oke enggak lubangnya mana bang lubangnya ngumpet bang nah disini oke nah sini kita non-aktifkan lubang yang ini jadil nah kita last nanti silahkan di share ya di share ke temen-temennya biarpada belajar udah pesen aja kopi bre pesen aja nanti bre ini kita last nih nah ini kita last papiler buntunya nih bang atau jalur yang buat flushingnya nih oke nah udah seperti ini udah jelas ini kita tinggal potong sesuai kebutuhan Hai kekonek konek konek kuas di konek di konek nah terima kasih oleh jempol terima kasih udah share serok anda semakin baik ilmu semakin banyak rezekinya ya sebaik baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain dan saya berusaha berapa eh saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat anda oke nah ini kita potong disini kita potong disini potong disini potong 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 nyaman gak nih kita coba coba dulu dah kita coba colokin dulu bang kita potong dan coba coba cobaение pasang disini oke kamu あぁ pasang bilanya pasang pulanya pasang oke Oke Colokin Nah ini masih bocor nih Bang Mana bocor Nah ini nih masih bocor nih Bang Nah ini Cabut Kita las lagi Bang Nah berapa nonton Bang? Berapa orang nonton? 1105 1100 lebih silahkan Di share dan berikan jempol Agar apa? Agar semakin banyak orang bisa belajar Ada ininya nih Bang Kabelnya ini Kita juga sudah buka pendaftaran Untuk kelas online maupun offline Buat teman-teman yang belajar sama Andretatum Anda bisa hubungi nomor yang ada di desipsi Nah Kita hajar lagi Bang Pasar aja Brian Nah Ini panas nih Bang Makanya kita basahin dulu ya Oke Nah Seperti ini Oke Colokin Nah nih Sudah gak keluar lagi ya Tadi keluar udah gak keluar lagi nih Ini kita tinggal tekan seperti ini Untuk mengetes ya Untuk mengetes sepakai ini bocor apa tidak Ini kita tinggal tekan Kaper buntunya Tekan JDR Pakai tang Nah Ini tahan lepas Tahan Lepas Tahan lepas Kemudian disini kita bubuki Pakai busa disini Nah Kalau dia gak keluar gelembung Berarti ini gak bocor Simple ya Nah tahan Oke aman ya Aman Lepas Nah udah aman lepas Cabu colokan Lapnya dalam sini Lap 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 Di dalam Di atas Sekarang kita lakukan proses yang namanya flashing Bagaimana caranya flashing Ini teman-teman tinggal jodohin kayak gini nih 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 sempur disini udah Nah Nah ini biar gak ngeganggu Nah Pipa isap yang tadi anda potongin tuh Anda Gabungkan ya Tang lancip bre Gue tadi udah tidur keluar Gimana Ini boleh Ini tinggal anda jodohkan dulu ya Nah ini pipa ini nih Ini digedein dulu bang Dilebarin Nah Taruh disini kayak gini Nah oke Kemudian ada Ini kan di Tadi kan di jembreng ini Dilebarin ya Pipa ini dilebarin Kemudian pacaran lagi Pacaran lagi Pacaran lagi sini ya Anda jodohin Kemudian disolah sitem Solah sitem aja kayak gini nih Solah sitem ngasal namanya Yang penting dia kerup Nah Seperti ini Oke Gambar ya Gak usah dilas Isolasi aja udah Isolasi Habis itu nih dipotong Kapilir buntu tadi Nah Berapa nonton bang 1125 1125 silahkan Diperhatikan baik-baik Dan berikan jempol Di share ke temen-temennya Biar apa Biar semakin banyak lagi Orang yang bisa belajar Oke Kemudian kita colokin Dapet Colokin Nah nanti disini akan keluar Disini akan keluar angin Kemudian Anda siapkan Satu botol metil Atau tauzon Ya Anda siapkan Satu botol Sebentar saya Cahainya Biar abang bisa pewe Ini kemudian Anda siapkan Satu botol metil Satu botol metil Potong kepalanya Potong kepalanya Seperti ini Nah Oke Satu botol metil Potong kepalanya Kemudian masukkan Seperti ini Masuk Nah tuh Masuk Seperti ini ya Sampai gelembungnya Mendekati abis Ya Semoga kemarin bisa nangkep Ini ada gelembung nih bang Keliatan gak bang gelembung Ini temen ini Nah tuh Bergelembung-gelembung Ya Bergelembung-gelembung Ini tadinya ada airnya bang Ini nih 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 Nah nih Kelatan gak saldonya nih bang Saldonya nih Nih saldonya ya temen ya Ini air dalam nih Air metil Ini saldonya lama-lama kurang nih Setelah gelembungnya udah berdekati abis Anda cabut celokan Dapat Cabut celokan jeder Nah Nanti gelembung Nanti metil tersebut Akan tersedot Oleh efek Namanya efek vakum Perhatikan saldonya bang Lama-lama akan berkurang Nah Tadinya tinggi Sekarang jadi rendah Nah oke Nah lama-lama berkurang dia Namanya lama-lama akan berkurang dia Nah tuh TTTTTTTTT Nah tuh Perhatikan temen ya Saldonya lama-lama berkurang Nah baru setelah itu Kita akan melakukan proses Yang namanya pelasi Ya informasi juga buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana teman-teman bisa ketik-ketik aja di Google Map Andre Tatum ketik aja di Google Map Andre Tatum kita ngasih garansi hingga setengah tahun ya setengah tahun kemudian kategori kompor kategori Magicom kategori setrika kita service gratis tanpa dipungut biaya bayarnya pakai dua selalu kemudian hari setiap hari Jum'at maka kita ada gratis-gratis aqua glass Oke bagi pemirsa-pemirsa yang datang ke bengkel Andre Tatum Anda dikasih gratis aqua glass ya bang Hai 12300 orang nonton nih silahkan di-share dan berikan jempol agar apa agar semakin lagi orang-orang yang bisa belajar Nah tuh ya teteh 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 terima kasih jempolnya temen ya TPH jempolnya ya thank you jempolnya Biar pada belajar semuanya tanggium oleh Oh selama-lama berkurang No teteh 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 nah tuh ya saldonya laulang ketarik disini ya Hai tadi sintoni nah nama-nama berkurang teteh Hai ntar saya bikin kopi dulu ya sudah nanti aja flight kita perhatikan tuh ya berkurang Nah dulu Txx VBB really ya berkurang ya selalu nya lama-lama berkurang Oh jangan tadinya penuh jadi berkurang ya ini bukan surat bukan sihir bener-bener berkurang efek apa efek vakum namanya ya namanya efek vakum jadi kalau kita vakum dia lama-lama berkurang nah tuh habis nolong nah tuh ya bisa perhatikan ya ini lama-lama habis nih selalu ini tadinya full jadi berkurang nah oke sebentar saya tampil saja nah oke seperti ini nah perhatikan aja garis ininya temen-temen ya garisnya lama-lama dia berkurang nih nah ini bisa menjadi acuan kita pada saat kita melakukan proses yang namanya vakum oke lama-lama berkurang nih terima kasih udah sempurna terima kasih udah share Hongkong hadir Bang siap Hongkong Bapak Arbili ya thank you yang dari Hongkong yang dari Cilongok thank you thank you kita disatukan oleh yang namanya Facebook ya walaupun ada di Hongkong Anda di Eropa ada di Amerika Anda di Malaysia tapi tetap bisa menyaksikan Andre Tatum kita tetap bertemu jauh di mata dekat di hati Oke ya ngopi dulu Bang biar segeri ya bapak-bapak yuk ngopi dulu coy habis Wah kagak ngomong banget Oh irin habis banget nih temennya habis-habis-habis ya habis-habis nih oh habis banget nih terakhir Bang nih oke habis ya nih habis-habis-habis selanjutnya setelah habis gimana gini kita segel Bang langsung kita segel temennya jepit satu jepit dua ya nah ah ini kita segel kita las habis kita las dulu seperti ini noon-nya-nya ketama abis terus c ensure Hai ngomong-ngomong n Base ke 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 silahkan di share iklan iklan sabun iklan iklan itu tadi anak saya suruh bikin kopi malah gejok-gejok oke ini udah selanjutnya ini kita tinggal lepas solasinya temen ya nah ini kita lepas solasinya nah solasinya lepas nah solasinya kita lepas nah ini nah 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 seperti ini nah kemudian ini kita tinggal tahan lepas tahan lepas nih ya tahan lepas tahan lepas kita tinggal colokin kemudian tahan lepas tahan lepas nanti metilnya akan keluar nah kita tahan oh emang silahkan bang silahkan silahkan kita colokin 1 2 3 colok dapet ini bang ya colok nah kemudian akan ditahan oleh ini guru saya bang Arief nah tahan lepas nah nah perhatikan baik-baik ini posisi dicolokin ya nih posisi dicolokin nih dicolokin nah nanti angin-angginnya apa metil-metilnya akan mendorong setiap oli-oli yang ada dalam sistem garut hadir thank you oke nah nah kelihatan keluar bang bang keluar nah tuh nah kelihatan ya nah tuh kuat semua ya dosa-dosanya kuat semua nih berajil absin bang keren 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 dari Brazil ya kotorannya pada keluar tuh ya nah tuh tahan lepas nah tahan lepas gak bakal nyituh bang 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 lepas nah tuh dosa-dosanya keluar ya dosa-dosanya baiklah semua nih Jogja hadir thank you suka bumi hadir thank you tahan lepas tahan lepas nah oke tahan lepas nah tuh teman-teman melihat disitu ada dosa-dosa yang keluar ya ada oli-oli yang keluar ya nah tuh ada oli-oli yang keluar itu adalah hasil dari dorongan itu adalah hasil dari dorongan metil tadi ya yang anda masukkan nah tuh kelihatan ya belajar mas silahkan oke terima kasih yang udah share terima kasih udah jempol saya doakan anda semakin baikimu banyak kejiginya nah sampai tangannya gak kuat aja bang biar cepet nah tangan gak kuat lepas oke Rusia hadir mantap dari Rusia juga ada nih Madura hadir Rusia nya RT berapa pak ada-ada aja bapak nih nah Kalimantan Timur Kalimantan Timur siap si Mahi hadir siap tahan lepas tahan lepas ya sampai tangan kita bener-bener gak kuat depok hadir thank you Bonosobo hadir thank you nah tuh nah seperti itu bang bang Arief ya tahan tangan tangan gak kuat baru lepas tahan sampai gak kuat kemudian lepas tahan sampai gak kuat kemudian lepas ya seperti itu sampai bener-bener bersih ya Padang hadir thank you Jogja hadir thank you terima kasih ya yang buat teman-teman udah share silahkan bila tayangan ini anda rasa bermanfaat silahkan di share silahkan di share ke teman-teman yang lain biar apa biar mereka minima mereka tau lah takutnya ketemu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini dibilang mestinya jebol oke seperti ini dibilang mestinya jebol tapi kalau anda sudah tahu anda bisa mengetes ya anda bisa mengetes apakah ini sehat atau sakit ya rasa bermanfaat oke silahkan di share ya di share ke temannya ke saudaranya ke kakak adik dan sebagainya ya biar pada belajar bang ya ternatai adil thank you nah kita bongkar kita tahan udah bersih bang belum masih masih banyak tutup 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 nah tahan lepas nah tahan lepas lepas ya sampai tangan kita bener-bener gak kuat tutupnya mana tutupnya oh iya jangan dibuka dulu jangan dibuka dulu iya jangan ada botan iya lepas nah takutnya itunya nyomprot ke kopi kopi rasa metil terima kasih banget sangat banget thank you teronggel Lampung hadir thank you mantap nih Lampung air sudekat Ngawi hadir oke Sulawesi hadir thank you Bekasi hadir selalu thank you siap terbaik ilmunya oh ini murid saya nih aswande ya thank you ya bapak aswande ya terbaik ilmunya bosku siap intinya kita hajar sampai bersih temen ya kita hajar sampai bersih ukrainnya hadir oh mantap nih jadi ukrainnya ya mantap perang aman pak sana pak keren ya padahal ini ukrainnya kayaknya yang bisa di perang kan ya betul eh itu mah Rusia-Ukraina iya iya nanya aja sama Rusia aman belum gimana pak udah selaman belum sama Rusia ya sama apa Putin Putin iya presiden Putin presiden Putin bekasih sekarang hadir ukrainnya bos siapa bapak badrus keren ya bapak badrus ya bapak badrus ini ya tolong sambil komen bapak badrus itu si Rusia gimana bapak badrus aman apa enggak udah-udah bayan belum kita disini ngedoain ya bapak badrus biar Rusia sama ukrainnya pada bayan lah gak usah pada cek cok cek cok lah buat apa sih ya hidup cuma sekali kan dahan lepas tahan lepas ya madu nyimak thank you oke jakarta hadir oke singkap ade semarang pengen belajar masanes ya silahkan belajar 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 dan terus belajar jangan nanti belajar nah ini udah bersini nah ini udah udah bersih nih kalau udah bersih seperti ini kita tinggal lakukan proses namanya vakum nah ini udah bersih ya lanjutnya kita tinggal lakukan proses yang namanya vakum sini aja bang ya lanjutnya kita tinggal lakukan proses yang namanya vakum cabut celokan dapet bang dapet cabut celokan kemudian kita sambung lagi temen nih kita sambung lagi sini nih Kita sambung lagi Kita las lagi bang Kita las lagi seperti ini Ada ini bang Ada balok disitu Seperti ini bang Di dalam Nah Ini kita lepas tulenya bang Ini kita pasang pentilnya Nah Nah ini kan omber Nah Ini kita las lagi teman-teman ya Ini saya potong dulu Buat ngisi penuhnya potong dulu bang Nah biar ada udara lewat Oke Ini bang Silahkan dipelajari Biar Bang Ari paham ya Ini kita tinggal hajar Kita las Kita las lagi ya Yang tadi kita Apa nih bang Yang tadi kita potong Kita las lagi Perak yang kedua bang Ada gak Perak yang kedua Perak yang kedua Itu disitu Sini apa disitu Diket plastik Diket plastik katanya Tadi pipa yang kita potong Kita las Pipa yang tadi Dipa yang tadi kita potong Kita lasulang Kemudian kita tinggal pasang Pentil disini bang Nah Kita tinggal Pasang pentil Ya disini ya Pentil kulkasnya Kita pasang disini nih Nah Ini Kita pasang pentil Pentil baru Kita pasang pentil kulkas yang baru disini Pentil ini fungsinya adalah untuk mengisi preon Kita lasulang disini Nah Saya las timi Siap hari Saya bagi-bagi Mulgadis siap hari Anda tinggal ikuti halaman ini Nyalakan lonceng Nanti anda akan tahu Berdasar saya bagi-bagi Mulgadis oke Ini kita lepas Kita akan masukkan pentil yang baru Oke Karik Nah Pasang Kelas Aman Nah Ini Selanjutnya apa Kita lakukan proses yang namanya Vakum Vakum bang Apa itu vakum Vakum adalah menyedot Menyedot Angin-angin Yang ada di dalam sistem Ya Jadi angin yang ada di dalam sistem Kita sedot Tujuannya apa Tujuannya adalah Untuk menghilangkan efek Masuk angin Namanya aja Anginnya disedot Jadi gak masuk angin Ya Untuk menghilangkan efek masuk angin Atau kulkasnya jadi kurang dingin Dinginnya jadi kurang maksimal Karena apa Karena masuk angin Sama seperti anda Kalau masuk angin Pasti anda badannya kurang enak Ya Harus di apa Harus di krok Kalau ini gak usah di krok Ini cuma di vakum Betul banget Nah Kita harus vakum dulu Nah Ini Cara vakumnya gimana Perhatikan baik-baik Kita pasang dulu si pentilnya Pasang si pentil Nah Sini Oke Oke Nah Kita pasang analyzer Perhatikan yang searah dengan jarum Yang searah dengan jarum ini Ini warna kuning bang Yang searah dengan jarum ini warna kuning Ini kita jodohkan ketemu dengan Pentil kulkas Mundur di bang Nah Ini Oke Sisanya Atau yang searah dengan puteran ini Setelan ini Kita arahkan Ini warna kuning bang ya Yang searah dengan puteran ini Kita arahkan ketemu dengan vakum Nah Tempelkan sini di vakum bang Kemudian apa Vakum dicolokin Nah Vakum colokin bang Biar aja Gak apa-apa Nyampe kok nih Nyampe Colokin vakum Satu Dua Diga colok Nah Oke Dapet bang Nah Habis itu apa Kita buka kerannya Kita buka full kerannya nih Buka full kerannya nih Nah Buka full kerannya Seperti ini Nah Sampai mentok Oke Nah Sampai mentok Dan tunggu kurang lebih Sepuluh menit Lima sampai sepuluh menit Kurang lebih Lima sampai sepuluh menit Kita tunggu Ya Nah Sibuk Oke Oke Orang ditadik gini mas Orang bapak nando ya Ditadiknya pake ini nih Ini namanya Karsi bot Labak Labak ya Kita tunggu lima sampai sepuluh menit Ya Untuk apa Untuk Menyempurnakan Proses yang namanya Apa nih bang Sedotan angin Atau vakumnya Kita Selesaikan dalam waktu Kurang lebih Lima sampai sepuluh menit Silahkan dihajar Tuh Silahkan dihajar Terima kasih Udah jempol Terima kasih Udah share Semakin baik Semakin banyak rezekinya Informasi juga bang Buat temen-temen ya Buat temen-temen yang ingin tahu Markas Andretatum Tengkel Andretatum Atau tempat fisiknya Andretatum Anda bang Kita bukan Apa bang Kita bukan Gada bekel ya Kita bukan online dong ya Kita ada-ada tempat fisiknya temen-temen Kita ada markasnya Sudah terakreditasi Oleh Google Map Udah teradik Apa? Terakreditasi Diakui ya Ketikanya di Google Map Andretatum Ketikanya di Google Map Andretatum Buat temen-temen juga Yang ingin melihat Video-video tutorial gratisan Video-video tutorial gratisan Noruvia Andretatum Temen-temen bisa lihat Ketikanya di Youtube Dapet bang Ketikanya di Youtube Andretatum Ketikanya di Youtube Andretatum Youtube Andretatum Nah Disitu banyak banget Tutorial gratisan Andretatum Bagaimana Trick and intrig Trick and super trick Bagaimana caranya Mengatasi kulkas Yang rusak Mesin cuci Yang rusak Pake jurus-jurus Hemat Andretatum Sudah lima menit Belum Belum ya Terima kasih Yaudah jempol Terima kasih Yaudah share Saya doakan anda Semakin banyak Semakin banyak Recikinya Oke Aku biasanya Ngaku gede Siapa? Bapak Nando Bisa pake gendeng Bisa pake genteng Bisa pake seng Bisa pake sendok Bisa pake kayu Bisa pake apapun Itu Selera Yang intinya Segala sesuatu itu Tergantung kreativitas Tergantung kreativitas Oke 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 Bapak Aswan Kalau di Malaysia Kita guna mesin kaku Boleh dicoba Cara anda Tentu ini Guna kompresor Boleh Bapak Aswan Pakai kompresor Bekas kulkas Ini buat Ini buat Rakyat Rakyat Atau kelompok-kelompok Yang pengen hemat Bisa menggunakan Kompresor kulkas Ini Pak Bisa menggunakan Kompresor bekas freezer Ini buat anda Kelompok-kelompok Atau rakyat-rakyat Atau Manusia-manusia Yang pengen hemat Kalau vakum ini Harganya kurang lebih 7 sampai 800 ribu rupiah Itu untuk yang Spermat Kemudian Kalau yang Bagus punya Bisa sampai 1 hingga 2 juta rupiah Kalau ini 0 rupiah Ini 0 rupiah Kalau ini 0 rupiah 0 rupiah Bisa buat vakum Tergantung dari Kemampuan anda Mau yang 0 rupiah Bisa Mau yang Apa di bang Mau yang beli 1 sampai 2 juta Juga bisa Aduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Semoga Semakin 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 Baik Semakin Baiknya Sudah 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 5 sampai 10 menit Kalau yang Terbaik Anda Tunggu 10 menit Tapi Kalau Misalnya Standar Standaran Anda Pakai 5 Sampai 10 menit Kita Tutup Setelah Kita Sudah Mencapai Titik Dimana Menit Sudah 10 Kita Tutup 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 Seperti Ini Oke Nah Tutup Kemudian Kita Matikan Vakum Kita Cabut Vakum Dapat 1 2 3 Cabut Ceder Nah Sudah Kita Lepas Selang Preon Selang Yang ke Vakum Kita Lepas Yang Merani Nah Vakum Kita Buang Kita Ganti Dengan Yang Namanya Preon Nah Ini Namanya Preon Atau R 134 Air Setengah Gawing Ada Ada Atau R134 Nah Ini Oke Pasang Di Preon Anda Dapat Bang Pasang Di Preon Anda Jeder Nah Pasar Seperti Ini Di Preon Anda Oke Nah Tene Jeder Buka Full Buka Full Ya Tabung Preon Kaliannya Buka Full Jeder Nah Seperti Ini Kita Juga Jual Bang Pengiriman Selur Dondesia Buat Teman-teman Yang beli Anda Bisa Hubungi Nomor Ande Tatum Ada Di Setiap Video Video Ande Tatum Buka Seperti Ini Jeder Full Celupkan Di Air Kalau Bisa Air Anget Kalau Nggak Ada Air Kran Kemudian Kita Buka Kita Buang Angin Yang Ada Di Selangi Merah Ini Selang Selang Merah Ini Selang Merah Kita Buang Kita Buang Seperti Ini Kita Buka Nah Seperti Ini Kemudian Kita Buka Sekali Full 1 2 3 Buka Nah Oke Seperti Ini Buang Sekali Full Nah Buang Sekali Full Seperti Ini Kemudian Tutup 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 Nah Seperti Ini Lihat Tekan Kemudian Kita Colokin Kulkasnya Kita Colokin 1 2 3 Colok Nah Colok Pasti Ini Hidup Pasti Hidup Pasti Ini Panas Ini Ini Panas Dan Ini Jalan Ingat Misi Kita Berapa 10 PSI Kita Tunggu Kita Geber Sampai 10 PSI Nah Kita Tinggal Geber Kita Geber Kita Isi Front Menuju Ke Titik 10 PSI Nah Buka 10 PSI Buka Nah Tutup 10 PSI Teman Ya 10 PSI Ini Kalau Cahaya Saya Mati Bisa Nggak Coba Aktifkan Flash Bisa Nggak Sama Lagi Ya Matikan Flash Nah Ini Kelihatan Nggak Bang Nih Teman Ya Yang Mending Kelihatan Gelap Gelap Nah Tuh Kelihatan Tuh Ya 10 PSI Kita Hajar Buka Tutup Ingat Misinya Berapa 10 PSI Nah Tuh Kelihatan Ya Ini 20 PSI Ini Kita tunggu Di 20 PSI Ini Turun Apa Enggak Kalau Dia Turun Eh Sorry Kalau Dia Turun Berarti Kalau Dia Turun Berarti Kita Berhenti Di 20 PSI Tapi Kalau Dia Nggak Turun Turun Ya Dingin Ya Dingin Kalau Dia Kalau Dia Nggak Turun Turun Kita Bisa Kurangin Secara Manual Dari Sini Dari Pipa Ini Dari Selang Ini Kita Bisa Kurangin Kalau Turun Nggak Dia Nah Tuh Kita Tunggu Ya Kalau Dia Nggak Turun Kita Turun Secara Manual Pakai Ini Kita Kendorin Menuju Ke 10 PSI Nah Ini Kita Nggak Turun Kita Kendorin Pelan Pelan Pakai Kita Kendorin Nanti Dia Turun Nah Nah Turun Nah Turun Ya Ingat Misi Anda Adalah 10 PSI Targetnya 10 PSI Nah Tuh Kalau Kebanyakan Kurangin Set Nah Tuh Ya 10 Ya Nah Tuh Kurangin Lagi Dan Banyak Banyak Kasian Mestinya Oke Nah Seperti Ini Nah Semoga Teman-teman bisa Screenshot Silahkan Screenshot Kalau Yang Screenshot Ini 10 PSI Oke 10 PSI Setelah Sudah 10 PSI Seperti Ini Selanjutnya Apa Nggak Kita Kurangin Bang Oke Nah Nih Setelah Sudah 10 PSI Ini Setelah Sudah 10 PSI Nah Ini 10 ya Kita Nyalakan 10 PSI Nah Setelah Sudah 10 PSI Kemudian Ini Kita Lepas Lepas Bang Lepas Nah Dapat Nah Tutupnya Bang Selanjutnya Kita pasang Tutup Pentil Pasang Jeder Oke Kencangin Paket tang sedikit Oke Dan Apa Dan Masalah Tuntas Teman-teman Masalah Tuntas Masalah Beres Oke Paham Ya Begitulah Teman-teman Bagaimana Caranya Mengatasi Kulkas Yang Ketusuk Pisau Ingat Jangan Sekali Kali Anda Tusuk Lagi Bisa Ya Eh Ada Tusuk Lagi Fak Bagi Bisau Sama Anda Tuntas Itu Pemborosan Ya 0 Rupiah Dulu Pakai Jurus 0 Rupiah Oke Buat Teman-teman Juga Yang Berserba Secara Online Gratis Video Tutorial Cara Bongkar Cara Masang Dan Gratis Konsultasi Bersama Anda Tuntas Kita Juga Jual 0813 0813 88 951 Dapat 0813 88 951 001 Itu Nomor Whatsapp Tadi Akan Berkomunikasi Sama Admin Saya Kemudian Buat Teman-teman Juga Yang Belajar Tentang Cara Perbaikan Mesin Cuci Cara Perbaikan Kulkas Dan Modul Teman-teman Bisa Ikut Kelas Online Maupun Kelas Offline Andretatum Acara Akan Dimulai Akhir Bulan Akhir Bulan Bener Ya Buat Teman-teman Belajar Untuk Kelas Online Atau Kelas Seperti itu Dulu Ingatkan Saya Kalau Nama Hemat Service Madin Saja Kalau Nama Hemat Service Madin Saja Kalau Nama Hemat Service Madin Saja Belajar Belajar Dan Terus Belajar Mohon Maaf Saya Assalamualaikum Wabarakatuh